salam semua untuk pecinta batu-batu permata dan batu akik semuanya jadi kali ini akan melihat proses pembuatan bola kristal batu akik yang berbentuk bola lingkaran ataupun orang bilangnya kalau disini itu mineral kristal entah ini batu apa kita sedapetnya aja yang disini yang lagi dibuat nah ini prosesnya temen-temen prosesnya disini itu manual ya jadi banyak yang beranggapan bahwa bola kristal yang dari batu itu cetakan pabrikan ataupun cetakan mesin yang modern disini enggak disini tetap manual bikinan manusia bahkan cara buletinnya pun ini bener-bener manual perhatikan ini untuk bikin bola lingkaran yang pola kasarnya ini ini bener-bener manual tanpa mesin-mesin canggih yang disangkakan kebanyakan orang ini hanya pakai filling yang tadinya batu biasa disulap jadi batu bola seperti ini itu hanya dengan filling seperti ini ini perhatikan temen-temen bisa buletnya itu bener-bener mirip dengan bola padahal hanya menggunakan mesin biasa yang buat motong batu perhatikan nanti kita juga akan lihat proses pemotongannya nah ini masih pola kasar ya jadi setelah pola kasar dibentuk seperti ini ini kan masih pola kasar nanti baru dihaluskan untuk penghalusannya ada di sebelah lagi khusus untuk menghaluskan kalau menghaluskan sih enggak begitu lama yang lama itu proses pembentukannya ini pola kasarnya ini yang lama kalau untuk menghaluskan enggak terlalu lama Hai untuk batunya sendiri ini kebetulan yang sedang dibikin ini kemungkinan ini batu seperti soleman madu ya kalau kalian perhatikan Hai nah ini bahkan kalian akni proses memotongnya untuk batu seukuran ini termasuk batu yang besar lo ya bisa secepat ini padahal ini mesinnya pun manual bahkan tatakannya ini pakai ban tatakannya ini bukan pakai tatakan yang kayak di Indonesia ini pakai kaki biasa yang di ditatapin pakai ban ban mobil kayaknya nah ini untuk penggantian mata bornya ini kayaknya sudah tumpul untuk proses penggantian mata bornya disini juga sangat cepat sekali perhatikan cuma dilepas seperti ini kemudian diganti lagi dengan yang baru benar-benar simpel untuk cara masangnya hanya menggunakan Hai modal tang ya sama tangan kosong nah udah seperti ini temen-temen ini udah ngunci udah kenceng udah aman lah ya Hai nah perhatikan ini untuk pemotongannya tatakannya itu pakai kaki orang yang diserapin ban ini batunya udah cukup besar loh untuk batu seukuran gini ini hanya sekitar satu menitan Coba kita lihat proses memotongnya tanpa kita skip ya ini videonya tidak diskip berapa lama batu seukuran gini hanya sekitar satu menit itu sangat-sangat cepat alias gerindanya itu benar-benar tajam perhatikan Hai ini bayu batu segini ini udah termasuk ukuran besar kalau untuk proses pemotongan jadi gerindanya ini tidak perlu diragukan lagi untuk ketajamannya nanti kita lihat hasilnya setelah dipotong batu sebesar ini ini udah termasuk lumayan besar ya bisa hanya dipotong dibelah jadi dua itu hanya sekitar satu menit ini real video tanpa saya skip sama sekali kita akan melihat berapa lama apakah lebih dari satu menit tuh udah hampir udah hampir terbilah teman-teman saking tajamnya gerindanya ini yang rindu kakinya loh itu cuma ditatakin pakai ban kalau di Indonesia kan enggak pakai enggak langsung ditatakin pakai besi atau apa kan enggak pakai kaki kalau ini pakai kaki proses motongnya ini benar-benar manual jadi kemarin yang di review yang di gudang-gudang yang kristal-kristal kayak gitu itu benar-benar di sini juga ini satu tempat teman-teman satu tempat cuma ini di gudangnya di tempat proses pemotongannya ataupun pembentukannya nah perhatikan setelah dibelah sangat cepat kan hanya satu menit untuk membelah batu sekeras ini nah ini kira-kira batu apa ini kayaknya juga jenis-jenis agate-agate juga ya kan jenis-jenis ya soleman nah teman-teman